Seorang wanita ditemukan tewas di perlintasan kereta api, desa Kembang Tanjung, kecamatan Abung Selatan Lampung Utara, Senin Siang. Jenazah kemudian dievakuasi oleh warga dan polisi. Korban bernama Nur Liana, warga desa Kelapa Tujuh, kecamatan Kota Bumi Selatan, yang merupakan seorang pegawai negeri sipil atau PNS. Warga dan polisi belum mengetahui pasti kronologis korban sampai tiba di TKP, karena tidak ada saksi mata yang melihat kejadiannya. Dari sekitar TKP tidak ditemukan motor atau barang berharga milik korban lainnya. Kuat dugaan korban tiba di TKP berjalan kaki. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban. Setelah divisum di rumah sakit, jenazah kemudian diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Arti Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Seorang pemancing bernama Haidir berusia 56 tahun dilaporkan hilang diduga tenggelam di Sungai Wai Abung, Kelurahan Kota Bumi Udik, kecamatan Kota Bumi, Lampung Utara, Senin Siang. Petugas BPBD yang mendapat laporan dari keluarga korban langsung turun ke lokasi melakukan pencarian. Menurut keluarganya, Haidir berangkat memancing pada minggu sore dengan menaiki perahu sampan. Hingga malam Haidir belum pulang. Saat dicari ke sungai, keluarganya hanya mendapati dayung saja. Sementara perahu dan Haidir tidak ada. Pencarian Haidir dibantu warga dan nelayan. Petugas BPBD juga akan mendatangkan Basarnas Lampung untuk mencari korban. Masih dalam pencarian. Langkah kita bang? Kita sudah turunkan anggota dengan satu perahu. Dan kita sudah laporkan kepada Sarnas dan Sarnas sedang dalam perjalanan. Langkah ke sini. Pencarian dilakukan hingga radius 1 km. Hingga Senin sore, pencarian korban belum membuahkan hasil. Keluarga dan petugas berharap korban dalam kondisi selamat. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Setelah diautopsi, jenazah Yuminatun kemudian dibawa ke rumah duka di Desa Tunggal, Kecamatan Banjaragung, Tulang Bawang, Minggu Malam. Di tempat ini, jenazah tidak dibawa masuk ke dalam rumah, melainkan dipindahkan ke ambulans lain. Keluarga memakamkan jenazah Yuminatun di kampung halamannya, di Rawapitu, Tulang Bawang. Yuminatun merupakan seorang tukang pijat yang tewas diduga akibat dibunuh. Pelaku pembunuhan belum diketahui. Menurut keluarganya, sebelum Yuminatun tewas, ia sempat menerima beberapa kali telpon dari seseorang. Salah satu tujuan penelpon itu minta dipijat. Karena hari sudah malam, korban tidak mau menuruti permintaan penelpon itu. Bapak kalau dapur, ngebel di dapur, ada lima menitan, terus balik lagi. Habis itu minum kopi dia sama saya, sama murid itu, sama anak angkatnya itu. Katanya malam hari ada yang minta pijat secara maksa itu bagaimana? Ngomongnya, ngomong sama dia anak unik tiga katanya. Dia bilangin gini, gak usah besok aja gitu ya. Sudah malam. Sudah malam, terus dia ngomong kalau gak usah deh, udah malam besok lagi aja. Yang capek, udah habis micit di situ di RK7 berapa itu dia. Jenazah Yuminatun ditemukan bersimbah darah di lantai kamar di rumahnya pada Sabtu malam lalu. Jenazah ditemukan oleh seorang anaknya yang baru pulang bermain. Yuminatun tewas dengan dua luka bekas sayatan senjata tajam di perutnya. Hingga Senin siang, pembunuh Yuminatun belum ditangkap polisi. Mustaakim melaporkan dari Tulang Bawang. Keluarga MW, seorang asisten rumah tangga yang bekerja di rumah SH di Jalan Pulau Legundi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, mengkhawatirkan keselamatan MW. Sebab majikan MW berinisial SH dan putrinya berinisial SA ditangkap polisi karena diduga menganiaya dua asisten rumah tangga yang merupakan teman MW. MW merupakan warga Pugung Tanggamus. Kekhawatiran orang tua MW itu juga didasari karena MW tidak kunjung pulang selama empat tahun bekerja di rumah SH. MW pernah memberi kabar bahwa akan pulang pada awal Mei lalu, namun hingga kini belum juga sampai rumah. Nanti kalau udah sepuluh, ya udah di rumah, udah depan rumah, kita itu bukan mau apa-apa ke situ kan, hanya mau cari baik-baik, mau izin minta pulang, mau dia supaya selesai resmi gitu, gak ada urusan apapun. Nah sesudah itu runding-runding-runding-runding, nah udah gitu gak boleh mau pulang kan. Sementara itu hasil penyelidikan polisi mengungkap bahwa di rumah tersangka diduga terdapat lebih dari tiga orang ART. Dari informasi warga yang didapat polisi, tersangka kerap memperlakukan kasar kepada para asisten rumah tangganya. Sering terjadi di tempat tersangka, makanya kami memohon kepada rekan-rekan media untuk membantu bagi korban-korban yang merasa dirugikan, bisa mendatangi foresta Bandar Lampung. Kami juga sudah bekerjasama dengan TP2A Kota Bandar Lampung untuk memberikan rumah aman dan rumah aman serta trauma healing kepada korban-korbanan yang di depannya. Untuk saksi semuanya ada berapa yang sudah diperiksa? Kita sudah memperiksa 4 saksi ditambah dengan keterangan ahli, nanti akan ditambah lagi saksi-saksi lainnya baik keterangan ahli psikiater, karena pasal kita selain kekerasan verbal, kita juga melihat ada kekerasan psikis Nah itu kita periksa juga nanti dari ahli psikiater. Diberitakan sebelumnya, polisi menangkap SH dan SA, dua wanita ibu dan anak, warga Jalan Legundi, Kecamatan Sukarame Bandar Lampung yang menganiaya dua ART berinisial DDL dan DL Kedua korban melapor ke polisi setelah bisa kabur dari rumah tersangka karena tidak tahan kerap mendapat penganiayaan Aris Susanto melaporkan dari Bandar Lampung Terima kasih sudah menonton!